Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembiayaan atau modal Kriteria unjuk kerja alasan keluhan modal usaha baru diidentifikasi Saya menceklis tentang tantangan cash flow dan penanaman modal Lalu sumber-sumber modal personal diidentifikasi Saya memilih dana pribadi sendiri dan teman keluarga Untuk potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan Saya memilih personal fund atau dana pribadi dan equity capital atau penyertaan modal Lalu yang kedua identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas Business angel identifikasi Saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan Lalu jenis value capital Saya memilih berdasarkan kepemilikan yaitu private venture capital company Public venture capital company dan bank affiliate venture company Lalu inisial public offering atau IPO dapat memberikan manfaat yaitu monitoring dan pengakuan investor dan perubahan modal Lalu yang ketiga identifikasi pembiayaan pinjaman Bank komersial diidentifikasi yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat Leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan raca yang sehat Lalu SBA guaranteed loan Saya memilih pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah Sumber-sumber pinjaman lain Saya memilih teman dan keluarga Dan organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok Lalu yang keempat identifikasi sumber-sumber kreatif Pembiayaan dan modal Leasing atau sewa Saya memilih sewa Merupakan perjanjian tertulis Di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis Untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran Lalu SBIR Saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal Dan proyek pembangunan Lalu selanjutnya yang Identifikasi dan evaluasi pulang pemasaran KWU ke-11 Yang pertama identifikasi peluang pemasaran 1.1 Saya memilih informasi pasar komparatif Apakah kita mampu memproduksi barang Memproduksi barang dan nyasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya Lalu kebutuhan pelanggan Saya menceklis tren dan perkembangan pasar Lalu angka penjualan Untuk satu titik Lalu untuk jenis pemasaran Bisa pemasaran langsung Atau bisa pemasaran layanan Yang satu titik dua Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis Potensi pasar barunya dapat mencakupi pasar ekspor Yang satu titik tiga Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif Saya memilih institutional approach Supplier, producer, perantara pedagang Perantara agen, perusahaan saingan, pemilihan akhir Lalu yang kedua Investigasi peluang pemasaran 2.1 Peluang pemasaran Penetrasi pasar Menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada Meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada Membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap mulai usaha Dan pengembangan produk Dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, Feature, Advantage, dan Benefit Dari produk mengubah model atau menambahkan ukuran baru 2.2 Hasil evaluasi peluang Yaitu fleksibilitas Memungkinkan adanya modifikasi dari luar Produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan Kemudahan untuk diproduksi dan diproses Lalu kemudahan untuk ditangani 2.3 Kelahikan finansial dari setiap peluang pemasaran Saya memilih faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan dan manfaat 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial Strategi pesaingnya itu pemotongan harga dan penjualan 2 untuk 1 By 1 get 1 By 2 get 1 2.5 Ranking peluang pemasaran yaitu Quick Win Topics Yang ketiga Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini Perubahan yang diperlukan yaitu data pemasaran dan analisis 3.2 Perubahan organisasi Untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda termasuk penjadian untuk kualitas layanan yang berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada Yaitu Struktur organisasi Struktur funksional Dan struktur lini dan staff 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah Perkiraan kebutuhannya yaitu staff tambahan Biaya distribusi Peralatan Biaya produksi Promosi Lalu 3.4 Komunikasi kelayakan Komunikasi kelayakan yaitu Untuk Manager Terima kasih Atas perhatiannya Atas kurang mohon maaf